Baik Pak Mirza, kita lanjutkan segmen yang berikut ini Kami akan bertanya tentang filosofi hidup Pak Anies setelah mengalami beberapa hal dalam kehidupan ini Kalau menurut saya cukup ekstrim, cukup turnover Seperti orang yang naik ke atas kemudian turun gitu kan Ini pasti Pak Anies akan memiliki nilai-nilai dan value dalam hidup ini Dan bisa kita contoh, bisa kita tiru Dan apa pesan Pak Anies kepada generasi muda, generasi di bawahnya Pak Anies, setelah Pak Anies mengalami jatuh dan bangunnya hidup Terutama menghadapi penyakit yang sangat mengancam Bahkan kanker itu adalah 5 penyakit yang merenggut nyawa di Indonesia yang terbesar Pasti Pak Anies memiliki hal-hal value dalam hidup ini Sebetulnya Pak Anies mengandang hidup ini seperti apa setelah mengalami perjalanan selama 79 tahun ini Pak Anies? Gini, setelah saya sembuh dari kanker ini Semua teman bahkan Profesor Ini mu'jizat Mujizat Jarang sekali orang yang kanker paru-paru Stadium 4 Bisa Jarang sekali Jadi ini mu'jizat dari Allah Dan saya berpikir Ini adalah suatu Pemberian Allah yang luar biasa bagi saya Allah terlalu baik untuk kepada saya Pak Dari kecil saya happy Orangnya saya selalu gembira Ya tidak pernah kekurangan apa-apa Saya sekolah dengan mudah semua Dengan dimudahkan oleh Allah Alhamdulillah Saya orangnya saya enaknya Berteman sama semua orang Tapi Alhamdulillah Bisa lulus Dan bisa kerja di tempat yang bagus Terus ada Jepang 25 tahun Yang saya menduduki terakhir keluar itu Saya menduduki tingkat yang tertinggi Top management Sebagai factory manager Di suatu perusahaan Jepang yang luar Jadi jalan Yang tingkat disiplinnya sangat tinggi Sangat tinggi Jadi saya itu Sekarang ini disiplin saya lebih tinggi Karena saya juga kerja di tempat yang orang Jepang Nah ini untuk apa kamu Saya bisa hidup Harus untuk membagi kepada orang lain Untuk berbuat baik Untuk berguna kepada orang lain Ini saya lakukan sekarang ini Pak Betul-betul Saya tidak mau Ureker apa yang saya kerjakan Itu nanti ria yang mengurangi Ya Wadilah saya Apa ini saya Tapi Saya terserang Sudah meniat Hidup saya untuk Masyarakat Pak Anies sudah meniatkan diri Hidupnya Pak Anies Untuk memberikan manfaat pada orang lain Pada orang lain Di antaranya buku ini saya buat Ya Itu juga saya pikir Itu juga saya pikir Kalau ini nanti dibaca sama orang Mungkin Banyak ini manfaatnya Saya pikir ya Wallahu alam Saya tidak tahu Betul Jadi orang itu bisa Nge-planning dirinya Dia mau jadi apa sih Mau happy Itu pilihan Pak Betul Mau raya Mau jadi apa Pilihan Iya Mau jadi Itu pilihan Jadi kalau Kamu nanti disini orang membaca ini Dan dia sudah yakin Bisa dimilih Oh saya lebih baik nanti Mau jadi saudagar Mau jadi ini Mau jadi guru Mau jadi apa Kalau dia betul-betul niat Diakini Dan dia menuju ke sana Pasti bisa Pasti bisa Itu banyak cerita Buku-buku kayak itu Banyak sekali Yang saya baca juga Semuanya menunjukkan bahwa Orang itu Ya tergantung dirinya sendiri Gak ada Tergantung orang lain Gak ada Kalau refleksi Pak Anies Atas kehidupan yang sudah dijalani Antara takdir Allah Dan kehendak manusia ini Bagaimana Pak? Sinkron Pak Sinkron Sinkron Ya Allah juga memberikan Seperti saya Mau hidup 93 tahun Kadang orang Wah kamu sombong banget nih Kamu Bisa mendiktik Allah Untuk 93 tahun Padahal Saya bilang Allah itu sudah memberikan Bahwa sedekah Dan jilaturah Itu bisa memperpanjang umur Betul Lakukanlah Betul Lakukanlah Kalau kamu ingin panjang umur Tapi kalau Kamu ingin panjang umur Gak usah sedekah Gak usah ini Ya Apa Apa Ya Udah-udah terus Ya pasti kamu akan pendek umurnya Ya Bahkan dalam beberapa ayatnya Allah tergantung Prasangkaanmu Iya Prasangka itu kan Planning kita Rencana kita That's right Proposal hidup kita Iya itu betul sekali Pak Jadi Kalau kita itu memang Mengendali ya Kita merencanakan Iya Dan saya Untuk orang-orang muda Mungkin umur 30 25 tahun Atau mulai muda Mulai ini Saya nasihatkan Ya Bikin planning yang baik Olahraga yang teratur Iya Hidup yang teratur Jangan mendekati hal-hal yang buruk Itu sudah jelas Iya Kita seneng-seneng 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 Banyak hal bisa happy Pak Betul Iya Banyak hal bisa happy Bukan hanya ini aja Iya Atau mungkin Minum-minum Atau makhluk-makhluk Dan main-main itu Iya Itu bukan Happy-happy itu Happy Sehat Iya Tidak mesti Mabuk-mabukan Bukan Main-main Sampai malam Tidak Teratur Banyak Yang membuat happy Dengan cara yang lebih sehat Nah Yang lebih baik Iya itu Tidak melanggar hukum Betul Itu yang saya harapkan Kepada orang-orang muda Dan mempunyai cita-cita yang luhur Seperti Bung Karlong bilang Gantungkan cita-cita muda Setinggi langit Setinggi langit Itu betul-betul Dan kita harus ke sana Dan kita Kalau sudah menggantungkan cita-cita Sudah niat kita Ya kita betul Kita tujuh Maksud saya Kita tujuh itu Ya Jalan kita Langkah kita Kalau perlu Bikin catatan Iya Alhamdulillah pak saya Iya Bisa sampai Factory major Iya Saya waktu pertama masuk di sana Selalu tanda tangan saya itu Ada tahunnya Saya beritahu Hmm Saya bilang Tahun ini saya mesti Asisten kepala seksi Oh Proposal hidupan Iya Terus saya bikin lagi Saya tanda tangan lagi Iya Kepala seksi Tahun sekian Saya Tiga tahun lagi Saya bisa lah Dan terwisir pak Alhamdulillah Sampai Saya ini Sampai Saya ini Ini Sampai Saya faktor Bahkan sampai Channel Direktur Saya Akhirnya tidak Saya keluar Saya bangun Pabrik Sendiri Ya Sampai Sampai Teman-teman Saya bangun Pabrik Sendiri Itu Itu Teratur pak Dan saya Dan saya waktu Mimpin Perusahaan Ini Setelah cerita Semangan semua Kamu harus punya planning Saya waktu itu Saya tanda Saya sering Mandir Pesci Allah Untuk Training Teman-teman Training ini Saya Betul-betul Ingin Anak Buah saya Itu Maju Saya Tidak 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 Saya Mau Mereka Maju Ini Visi Saya Sudah Jadi Alhamdulillah Sampai Sekarang Ini Teman-teman Saya Itu Masih Mengergai Saya Atau Anak Buah Saya Itu Masih Masih Kontak Semua Pak 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 Anies Visi Bistar Jangka Panjang Kan Dipengeruhi Oleh Tidur Lagi Ini Apa Kegiatannya Bangun Jam Berapa Ngapain Kemudian Apa Makanan Yang Dikonsumsi Apa Kegiatannya Apa Sampai Tidur Lagi Bisa Diceritakan Panis Ini Bergambar Saya Alhamdulillah Saya Tidur Tidak Perlah Sampai Malam Tidak Malam Tidak Perlah Sekali Kali Kalau Bisa Umbur Tapi Biasanya Sampai Jam Sebelas Saya Biasanya Tidur Jam Setengah Sekuruh Sudah Mapan Tidur Saya Bangun Malam Bangun Lagi Untuk Konsumsi Saya Minum Apa Vitamin Vitamin Dan Minum Obat Kanker Itu Tetap Saya Program Tapi Minum Vitamin Bantu Apa Itu Yang Ganti Vitamin Itu Saya Bangun Saya Selalu Senyum Jam Berapa Bangun Kalau Malam Saya Bangun Jam Tiga Biasanya Bangun Alhamdulillah Langsung Bersyukur Saya Masih Kasih Ini Setelah Itu Tidur Lagi Minum Obat Minum Obat Kanker Ya Terus Saya Juga Sekarang Saya Mengonsumsi Madu Dengan Cairan Cintan Hidang Ya Saya Merasa Enak Saya Teruskan Betul Ada Vitamin Ganti Ganti Itu Terus Sampai Pagi Saya Biasanya Langsung Itu Setelah Selat Subuh Setelah Subuh Langsung Olahraga Enggak Saya Jirat Lagi Terus Saya Ini Apa Namanya Bangun Lagi Jam Kadang 7 8 9 Tergantung Ya Saya Malamnya Itu Bangun Nyalam Setelah Itu Saya Olahraga Pasti Senam Senam Jalan Kaki Sore Saya Masih Olahraga Lagi Kadang Kadang Jadi Olahraga Saya Jalan Senam Jalan Kaki Berenang Sepeda Stadioner Sekarang Ditambah Yoga Coba Ada Grup Saya Grup Namanya Grup Riyadhoh Tergantung Teman-teman Yang Menyenangkan Di Mana Di Jakarta Di Dekat rumah Saya Teman saya Itu Kebetulan Dekat rumah Yang sama Saya Kadang-kadang Jalan Kaki Saya Di rumah Jalan Kaki Baru Yoga Di Sana Atau Ikut Lagi Jalan Mereka Obrolah Enak Menyenangkan Orangnya Baik Semua Dan Menyenangkan Alhamdulillah Saya Punya Grup Ini Ada Punya Grup Lagi Yang Jalan Kita Tak Masa Kepuncak Pernah Ke Vila saya Disini Di Pagilaran Ini Jadi Itu Misalnya Satu Setengah Bulan Sekali Kita Ke Puncak Ada Teman Yang Punya Wilali Puncak Kita Pak Wah Nekmat Sekali Pak Lupakan Semua Kita Bergembira Kok Terus Saya Olahraga Tetap Bahkan Semua Orang Kamu Over Olahraga Kamu Over Tapi Saya Pihirkan Saya Dari Kecil Olahraga Bodi Saya Yang Menta Tapi Semua Orang Sampai Waktu Saya Sakit Batuk Itu Kalau Sudah Periksa Dokter Saya Olahraga Belinda Katanya Kamu Itu Seperti Mau Ikut Olimpia Adik Aja Udah Istilah Dulu Badan Saya Rasanya Tidak Enak Ya Sudah Saya Tidak Saya Tidak Bisa Ninggalkan Olahraga Waktu Adik Saya Tahu Saya Kanker Dia Ngomong Apa Melucu Wah Anies Yang Narang Olahraga Kok Bisa Sakit Saya Tidak Pernah Sakit Sakit Sekali Kanker Sekali Ini Tapi Dilihat Dari Penampilan Pak Anies Suga Kok Ada Yang Berubah Pak Anies Saya Lihat Foto Pak Anies Ketika Dikirimi Dari Solo Itu Ini Pak Anies Atau Bukan Karena Sebelumnya Tidak Seperti Itu Pak Anies Ini Juga Kakak Istri Saya Waktu Saya Kirim Foto Di Grup Keluarga Ini Siapa Ya Ini Siapa Eh Kamu Pakai Kaca Mata Lihat Itu Si Angke 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 Sudah Masuknya Buah Pokoknya Buah Kadang Kadang Saya Gila Makan Durian Satu Oh Gitu Sebelum Masam Apa Bangun Pagi Sudah Saya Buka Saya Masukkan Kulkas Tapi Durian Malam Saya Masukkan Enak Baru Saya Masukkan Berarti Durian Kalau Hanya Durian Saja No Problem No Problem Saya Semua No Problem Saya Bahkan Ada Teman Teman Kadang Kadang Tanya Kamu Kang Kanker Suka Gula Makan Gula Bagus Kanker Itu Makan Gula Saya Tanya Sama Profesor Memangnya Kanker Itu Semut Bener Sungguh Ini Kamu Enggak Alhamdulillah Saya Selalu Cek Itu Saya Paling Takut Diabetes Tapi Saya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Bersyukur Betul Itu Pak Pak Anies Makna Dan Hikmah Apa Atas Kejadian Ini Yang Menimpa Panis Ya Itu Tadi Pak Saya Bisa Salat Malam Saya Bisa Berguna Bagi Orang Banyak Memberitahu Orang Orang Untuk Menyemangati Memotivasi Dan Lain Lain Saya Suruh Ikhlas Saya Suruh Meditasi Saya Suruh Visualisasi Pasrah Sama Allah Jangan Takut Ini 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 Dan Saya Betul Alhamdulillah Saya Bisa Baik Ini Sampai Usia 93 tahun Ya Pak Anies Ya Atau Mungkin Misa Lebih Kali Ya Pak Anies Ya Kita Tidak Tahu Ada Ada yang Menyarankan Saya Hidup Sampai Semau Kamu Minta Hidup Sampai Kamu Sudah Bosan Ya Saya Juga Ini 93 93 plus Ya Saya Yakin Saya Saya Ini Yakin Yakin Betul Saya Bisa Mencapai Insya Allah Tuhan Mengabulkan Insya Allah Saya Yakin Kalau kita Betul Dan Menjaga Diri Dengan Medis Dan Pikiran Dan Pasrah Dan segala-galanya Saya Yakin Saya Bisa Mencapai Artinya Ketika Pak Anies Melakukan Ihtiar Secara Medis Gitu kan Itu Sesuatu Hal yang Sangat Mungkin Untuk Dicapai Betul Jika medis Sikis Sikis Ini yang Lebih Penting Dan Kita Pasrah Baik Pak Anies Terima kasih Atas Waktunya Ini Segment Yang Sangat Luar Biasa Dan Mudah-mudahan Pak Anies Tetap Memberikan Manfaat Pada Orang Sekitarnya Bisa Demikian Perbincangan Kami Dengan Pak Anies Sungkar Sangat Inspiratif Dan Kita Doakan Pak Anies Agar Tetap Berusia Sampai 93 tahun Lebih Sehingga Bisa Memberikan Manfaat Pada Orang Lain Lebih Banyak Lagi Terima Kasih Atas Segala Patiannya Assalamualaikum Wabarakatuh